Sebanyak 32 atlet dari 10 provinsi berkumpul dalam ajang Popsi Pool Circuit 2023 seri 5 yang secara resmi digelar di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kompetisi ini bukan hanya menjadi panggung adu kemampuan terbaik, tetapi juga menjadi wadah bagi atlet muda berbakat dalam persiapan menghadapi pekan olahraga nasional PON 2024 mendatang. Seri kelima dari Popsi Pool Circuit ini digelar pada tanggal 1 Oktober hingga 4 Oktober 2023 di Deren Pool & Lounge, kawasan Pasar Segar, Balikpapan. 32 atlet dari 10 provinsi bersaing memperebutkan posisi tertinggi dalam klasmen Popsi dengan menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan keterampilan di meja bilyar. Sesuai harapan ketua umum bahwa Popsi Circuit ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang tryout dan mengumpulkan poin ranking nasional untuk dapat diakumulasi pada akhir tahun untuk dinobarkan sebagai ranking nasional. Kejuaraan ini seri kelima yang berkelanjutan yang diserenggarakan oleh PB Popsi diikuti sekitar 32 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain memperbaiki peringkat, turnamen ini juga menjadi ajang lati tanding para atlet jelang mengikuti pon 2024 mendatang. Kami sangat senang dengan diadakannya full circuit di Balikpapan ini bisa memotivasi atlet kal tim untuk bertanding melawan atlet-atlet nasional lainnya. Menurut saya turnamen seperti ini bisa mengasah kita untuk ke depannya apalagi setelah ini kan ada bawa kualifikasi perapon ya. Jadi dengan seperti ini bisa mengasah kita untuk ke depannya lebih baik lagi. Pertandingan ini hanya menandingkan satu nomor pertandingan yang akan diakumulasikan untuk meningkatkan peringkat nasional. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainews melaporkan